Dispora Kota Tangerang berkolaborasi dengan Kuartir Cabang Gerakan Pramukat Kota Tangerang dan Fatayat NU menggelar Tangerang Kitri Festival 2024. Kegiatan ini berlangsung 23 hingga 25 Agustus 2024 dan dimukul langsung oleh penjabat wali Kota Tangerang Nurtin di Stadion Benteng Ribon Kota Tangerang pada Jumat Malam 23 Agustus 2024. Tangerang Kitri Festival 2024 ini merupakan perdana dan terbesar di gelar Provinsi Banten. Ada sebanyak 3.000 pramuka penggalang hadir menjadi peserta dalam ajang ini. Saya bagai pejabat wali Kota Tangerang, saya sungguh merasa bangga, merasa bahagia atas terlaksananya kegiatan Tangerang Kitri Festival Tingkat Nasional tahun 2024. Karena ini merupakan satu inovasi yang menyajikan kegiatan keperamukaan tetapi punya sentuhan keislaman sebagai bagian dari upaya kita mewujudkan identitas Kota Tangerang sebagai kota yang ahlakul kariman. Kegiatan ini diikuti 3.000 peserta yang tentu dalam jumlah yang cukup besar dan bisa mendatangkan kemeriahan bagi Kota Tangerang yang sudah meriah. Ya terima kasih dukungan dengan semua pihak, kak keluarga, dengan semua jajarannya dukungan, rantai-rantai, kuartai-rantai itu seluruhnya mendukung penuh, setan-setan juga diisi penuh. Luar biasa, buka-buka awal yang membuat pemasangan, awal yang luar biasa. Karena kita punya mimpi ke depan, Tangerang Festival Tingkat ini atau Tangerang Kitri Festival ini mampu ke nasional. Tidak akan ada negara lain yang terlibat berpapisimasi. Tadi disampaikan ke EJ Wali Kota Tangerang yang kebetulan Mabicap. Jadi beliau itu sebagai Mabicap. Kita belum punya bumi perkemat. Semoga tahun ini bisa terjawab kita punya bumi perkemat. Inilah yang mampu lokasi, mengaktualisasi, mendidih kakak-kakak yang ada, siaga, penghalang. Nah ini bisa terdiri dengan baik dan kita mempunyai bumi perkemat. Karena bumi perkemat itu kan tidak terlalu rumi. Asal luasannya, tempat parkirnya oke. Karena harus dipasifikasi parkirnya jangan sampai tanahnya luas tapi tempat parkirnya kesulitan. Nah yang kedua adalah bumi perkemat memang tidak boleh terlalu sempit. Karena bumi perkemat itu layaknya mampu mendaki perkemat bersama. Jadi penting sekali bumi perkemat namun kita kasih cekan. Setelahnya bumi perkemat yang ideal, satu parkir luas, rumahnya tidak potensi bencana. Yang kedua gak kalah penting adalah mampu menyadikan ini juga dampak. Mungkin playernya ke lingkungan bahwa kemasrahan. Misalnya kalau anak-anak SD yang itu terakhirkan, jelas orang tuanya pasti juga gak tega banget gitu tinggal berapa hari. Pasti dia nginap. Kalau homestaynya sekitar itu dipersiapkan, habitnya dipersiapkan, pasti akan membawa dampak ekonomi yang cukup sedikit. Ini ada beberapa, ada di bagian, ada di bagian, ada di bagian, ada juga di bagian, ada juga di final. Kita akan menyesuaikan puasanya maulai situasinya supaya memang bumi perkemat ini jadi ideal. Ya Alhamdulillah ya, pada rasanya ini kegiatan merupakan kegiatan Pantir Capang. Hanya kita berbagi tugas dengan Dinas Pemuda Olahraga yang sifatnya seremoni. Memang sepenuhnya menjadi, kita ingin Dinas Pemuda Olahraga itu punya peran untuk bisa melaksanakan kegiatan yang sifatnya seremoni. Nah, dengan adanya kegiatan Tangerang Fitri Festival ini, kita berharap semua potensi, termasuk potensi kewirausahaan dari anggota Pramuka ini bisa ditonjolkan. Karena kita berharap potensi Pramuka yang memiliki kewirausaha ke depan ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan tentu dengan proses pengalaman-pengalaman yang harus ditempu dan tugas kamilah tentunya untuk membimbing mereka agar menjadi pengusaha yang handal di masa yang ada. Fokus daripada Tangerang Fitri Festival ini adalah kewirausaha. Karena kegiatan ini di Provinsi Jogja ini juga sudah berlangsung. Tetapi tentunya yang untuk di Baten kita yang memulai, kota Tangerang. Jadi kota Tangerang di Baten memulai kalau di Jogja itu kuardanya. Tapi kalau di kita kuardanya melalui Dinas Pemuda Olahraga. Nah kita harapannya ini kan sifatnya pembukaan pertama. Mudah-mudahan untuk ke depan tentu lebih spektakuler lagi ya. Sehingga bisa menggali seluruh potensi anggota Gerakan Pramuka yang memiliki kewirausahaan. Karena di Tangerang ini cukup banyak ya Pramuka yang membuka kafe, Pramuka yang memiliki kerajinan tangan, sebagainya lah. Nah ini yang kita dorong karena ketika saya menanyakan satu-satu mereka memang belum ada yang membimbing. Dari sinilah kita akan membimbing, berkolaborasi. Ya terutama kita kan ada waka bina usaha ya. Kemudian ada BMP. Inilah yang akan kita dorong untuk menggali potensi mereka supaya lebih berkembang usahanya kira-kira itu. Jadi kita akan mengembangkan, mendirikan seorang kewirausaha ya. Dan tentunya kita akan menggali potensi serta mendatangkan pihak-pihak yang punya keahlian khusus untuk membimbing mereka. Supaya lebih memiliki pengalaman dan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang kewirausaha. Kebarang tentu kita dalam dunia usaha itu harus mampu berkolaborasi. Jadi walaupun kegiatan ini di dalam kegiatannya dispora, tentu kita dengan dinasara ini juga akan kolaborasi. Tidak hanya dispora yang melaksanakan, dinasara ini kita akan ajak. Dari Stadion Benteng Lipon, Kota Tangerang, Tim Liputan Dispora Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton!